Juga ada depannya itu Ya orang Ya orang Malaysia juga sabar-sabar ya guys Ya gak mau bunyikan klakson Karena menjaga perasaan orang lain ya Sangat rapi Sangat manis sekali Assalamualaikum Dan selamat datang di TSN Channel Halo guys apa kabar kalian semua Disana tentunya aku sangat rapi Semoga kita baik-baik saja guys ya Juga keluarga kita semua Orang yang kita sayangi Serta orang yang ada di sekitar kita Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat selalu Dan kita diberikan kemudahan dalam resikinya Dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada Amin Guys hari ini aku akan mereaksi lagi guys ya Dan tentunya aku sangat senang sekali Karena kita dapat bertemu lagi Dan aku cari terima kasih banyak kepada kalian Yang telah men-support channel aku Yang telah menontonnya Dan yang telah subscribe pastinya guys ya Dan bagi anda yang betul-betul kunjung Alangkah baiknya silahkan kalian subscribe Terlebih dahulu Serta atifkan notifikasi bell Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini Dan kita hari ini akan mereaksi lagi guys ya Wow Dan video yang akan aku reaksi hari ini Itu adalah video yang berjudul Ternyata seperti ini Cara parkir di Malaysia Tidak ada petugas parkir di Malaysia Ini vlog dari TKI Malaysia ya guys ya Dan di-upload oleh BN Daily Oke video ini merujuk dari video yang telah aku reaksi sebelumnya Yaitu adalah video dari Bang Toha Channel Dimana dari video Bang Toha itu guys ya Aku mereaksi tentang keindahan kota Malaysia Tepatnya di Mersing ya guys ya Disana ia juga mengatakan bahwa Tidak adanya tukang parkir ya Banyak sekali tempat yang tidak ada tukang parkir Bahkan seluruh tempat di Malaysia Setahu aku ya guys ya Dikatakan oleh Bang Toha Channel Tidak ada tukang parkir ya guys ya Nah aku tentunya sangat penasaran Bagaimana cara orang Malaysia Memparkirkan kendaraannya Di pinggir jalan ya guys ya Tidak ada yang Ini ya Mengarahkan mereka Itu bagaimana caranya Mereka parkir di pinggir jalan Lalu aku mencari informasi Dan aku menemukan video ini Untuk direaksi pastinya guys ya Oke langsung saja kita mereaksi video ini Dan aku sangat bersemangat ya Untuk melihatnya Dan untuk mereaksi Bagaimana orang Malaysia Cara orang Malaysia Memparkirkan kendaraan mereka ya Dan kita persiapkan dulu videonya ya guys ya Oke video telah kita persiapkan Langsung saja kita mereaksi tanpa banyak Pasar-pasar dalam hitungan mundur 3, 2, 1 Like Juga ada depannya itu Mau keluar Belakangnya menunggu juga Tanpa adanya bunyi klakson Tanpa horn ya guys ya Tanpa horn Sangat rapi Sangat manis sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan, keselamatan, serta kelancaran Amin Oke di kesempatan kali ini Saya ingin melihat Pengemudi atau pemandu Malaysia berparkir Tanpa adanya tukang parkir Apakah mereka bisa Serapi mungkin Untuk berparkir Tanpa adanya tukang parkir Nah itu jadi pertanyaan ya Oke Jika kalian penasaran Jangan kemana-mana Simak terus videonya Hanya di channel Bajigur Porjo Bajigur Porjo Oke kita akan lihat Yes Pengemudi atau pemandu Malaysia itu Berparkir tanpa adanya Tukang parkir Iya tanpa adanya horn juga ya guys ya Gak ada pakai klakson disini Gak juga dengar suara klakson Sangat tenang Di sana sudah keluar itu ya Tukang bagiannya orang parkir Ya oh itu ada yang keluar ya Ada mobil yang keluar Kita lihat Dan mereka parkir masuk Seperti itu Yes Dengan dengan rapi Ya di mana-mana juga aku gak menemukannya Di bagian manapun di Malaysia Tidak ada sampah ya guys Ya ini keluar Oh ya Oh ini tidak ada yang Di tempat parkir Yang ini ya Menuntun ya guys Tidak ada yang menuntun Bisa keluar sendiri Dengan rapi Lalu Menjalankan kendaraannya keluar ya Seperti itu Dan kita lihat ya guys Ini Ini Dapat kita lihat ya Ini juga dapat menjadi contoh Dimanapun Bahwa kendaraan Mobil ini Tersusun Dengan rapi Sesuai dengan garisnya ya guys Coba kita play Sangat rapi ya Mereka itu Berparkir Iya iya Sangat rapi ya Oke Oh ini dia masuk Masuk lagi ini Masuk Iya 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 betul 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 Iya Tapi jalannya juga pelan Disini ya guys Saya gak Mungkin tidak diperbolehkan Untuk Kecepatan 20 km Ke atas ya Per jam Iya Ini kayak Kayak ada di Sebuah perusahaan Atau mungkin ada di mal Iya Masuk Sangat rapi sekali Iya 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 Masuk Dan disini kita Bisa lihat ya Kita bisa lihat sendiri ini Sama sekali Tidak ada Petugas parkir Iya Gak terlihat Petugas parkir Memberi apa Bagaimana mereka Oh ini keluar ya Iya Bagaimana reaksi Mobil di belakangnya Iya Manis Manis Sekali Iya Yang ini keluar Oh Yang ini Masuk Guys Ya Wow Cantik sekali Ternyata Seperti itu Keren Ini Ini Maksud aku Bukan Tidak perlu Tukang parkir Kalau seperti ini Ini Bagaimana cara Mereka mengetahui Karena sudah terbiasa Melakukan hal ini Makanya Ini terlihat Sudah Ya terbiasa Sudah rapi Jadi gitu guys Ada yang keluar Ada yang masuk Terlihat Teratur Ada juga Tertip ya Kita play Sangat manis Sekali ya Iya Ini semua pengumuni Sudah Sudah faham Dengan hal ini Gak perlu Mencari Tukang-tukang parkir Untuk Membimbing Atau Memandu Mereka Untuk Berparkir Seperti itu Ini real ya Dapat kita lihat Sama sekali Tidak ada Tukang parkir Atau petugas parkir Yang memberi Apa-apa Kepada mereka Iya Setuju Setuju Tapi Kita bisa Lihat sendiri Di sini Mereka Berparkir Dengan Sangat-sangat Rapi Iya Serapi Iya Benar Tapi Tapi Sangat Nanti ada yang keluar Ada yang masuk Ya Mau parkir kah Iya Tapi Ada yang Ada yang Di badan Jalan juga Sebelah Kili Mobil putih Terlalu Kebelakang Atau Mungkin Mobil Sedan Ini Terlalu Mentengah Perparkir Kurang Ketepi Tapi Ada juga Kedara Sepeda Motor Di samping Tetap Aja Hal Seperti Ini Adalah Hal Yang Baik Untuk Dicontoh Begitu Mudah Parkir Di Malaysia Tanpa Ada Tukang Parkir Karena Areanya Cukup Besar Terlihat Terlihat Tertib Sangat Kesadaran Kesadaran Yang Sangat Tinggi Ini Kesadaran Betul Sekali Iya Ini Sepertinya Jalan Terlalu Sempit Ini Untuk Mereka Lewat Atau Mereka Lalu Ada Juga Bersepeda Ini Kayaknya Sedan Sedan Sedikit Ketengah Tidak Marah Ataupun Tidak Bunyikan Klaxon Iya Tidak Bunyikan Klaxon Atau Horn Ada Sedan Silver Langsung Keluar Keluar Lihat Iya Belakangnya Dengan Sabar Menunggu Bahkan Sama Sekali Tidak Membunyikan Klaxon Klaxon Setuju 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 Oh Ini Juga Ada Keluar Juga Ada Mobil Apakah Mungkin Mau Masuk Mau Parkir Atau Tidak Parkir Menyamping Menyamping Selain Ada Parkir Menyamping Yang Di Sebelah Kanan Ada Parkir Yang Di Sebelah Kiri Ini Sangat Terakhir Namun Tetap Tertip Tidak Ada Bunyi Horn Atau Selaksan Disini Ada Jalan Labuh Raya Mungkin Di Sebelah Kanan Tersebut Kita Tengah Ini Ada Rumput Ada Halti Disitu Ini Kalau Menurut Aku Pemandangan Yang Tidak Biasa Gak Tidak Biasa Dan Mungkin Tidak Terjadi Disini Ya Kalau Bukan Aku Mereka Tapi Disini Dimana Mana Itu Ada Tukang Parkir Dan Di Video Ini Terlihat Bahwa Semua Pengemudi Sangat Tertip Sudah Membunyikan Mobilnya Oh Itu Kita Lihat Depan Sana Ada Ini Kalau Sandainya Mungkin Aku Berkendara Di Malaysia Tidak Terlalu Banyak Mengeluarkan Biaya Untuk Parkir Karena Dimana Mana Parkir Di Malaysia Itu Free Karena Itu Bagian Dari Mungkin Bagian Dari Fasilitas Yang Ada Atau Pelayanan Dari Negara Malaysia Belakangnya Juga Lebih Slow Lagi Dan Berhenti Menunggu Klakson Tanpa Klakson Orang Orang Malaysia Juga Sabar Sabar Tidak Menggunakan Klakson Karena Menjaga Perasaan Orang Lain Sangat Rapi Sangat Manis Sekali Oke Itulah Tadi Cara Mereka Berparkir Tanpa Adanya Tukang Parkir Wow Ternyata Yes Guys Baru Sejak Aku Mereaksi Video Ini Ternyata Seperti Ini Cara Parkir Di Malaysia Tidak Ada Petugas Parkir Vlog Dari TKI Dan Ini Tentunya Menjadi Contoh Bagi Kita Semua Yang Ini Yang Sering Sekali Melihat Tukang Parkir Di Mana Apalagi Aku Sering Sekali Melihat Tukang Bagian Dari Menghidupi Keluarganya Jadi Bagian Dari Pekerjaan Kita Tidak Bisa Menyalahkan Tukang Parkir Tapi Tidak Terjadi Di Malaysia Mungkin Ini Salah Satu Pelayanan Dari Negara Untuk Membebaskan Bagi Kendaraan Yang Ingin Parkir Dimanapun Free Termasuk Kemarin Aku Sudah Mereaksi Di Mersing Walaupun Tidak Tukang Parkir Namun Mereka Menyusun Kendaraannya Dengan Rapinya Tidak Ada Menyalahi Aturan Tidak Ada Hampir Di Tengah Jalan Dengan Tertip Itu Adalah Salah Satu Yang Paling Aku Kagumi Dari Pengendara Yang Ada Di Malaysia Dan Banyak Hal Yang Dapat Kita Pelajari Disini Terutama Tidak Menggunakan Horn Karena Menggunakan Horn Dianggap Seperti Menyakiti Perasaan Orang Lain Yang Berkendara Bagaimana Tingkat Toleransi Yang Ada Di Malaysia Dan Keramah Tamahan Solidaritas Kepada Sesama Disana Sangat Tinggi Sehingga Mereka Saling Menjaga Perasaan Orang Lain Itu Adalah Salah Satu Contoh Untuk Kita Tumbuhkan Atau Kita Tumbuh Kembangkan Di Tempat Aku Khusususnya Di Indonesia Seperti Itu Baiklah Demikian Dari Video Aku Semoga Kalian Semoga Teriburan Pastinya Aku Sangat Teriburan Terkejut Juga Dengan Parkir Yang Ada Di Malaysia Ini Sangat Rapi Sangat Tertip Oke Aku Mohon Noludiri Mohon Maaf Atas segala Kesalahan Dan Kekurangan Wassalamualaikum Wabarakatuh